Beralih ke sorotan lainnya, tim gabungan Aremania berserta kuasa hukum berencana mendatangi baris krim dan membuat laporan polisi di baris krim terkait tragedi kanjuruhan. Tim gabungan Aremania mengajukan setidaknya tiga tuntutan pasal yaitu pasal pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan. Selain itu, mereka juga akan menyampaikan keluhan yang selama ini tidak tersuarakan. Tim gabungan terdiri dari 85 orang yang anggotanya berasal dari LBH dan penyintas tragedi kanjuruhan. Selain ke baris krim, mereka juga akan ke KPAI, Komnas HAM, dan Ombudsman. Rencananya aksi ini akan berlangsung selama tiga hari. Lalu bagaimana agenda kedatangan tim gabungan Aremania ke baris krim? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, yang saat ini berada di baris krim Mabespol di Jakarta. Intan, selain menyampaikan keluhan dari korban, apakah tim gabungan juga akan melaporkan sangkaan atau dugaan tersangka baru? Ya, bentar selama siang. Nantinya mereka disini tentunya akan membuat laporan polisi kepada pihak baris krim. Dan juga terkait dari tiga poin utama, saudara. Di antaranya adalah yang pertama, tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang sebagaimana diatur dalam pasal 338, 340, dan 351, ayat 3. Kemudian yang kedua terkait dari tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka sebagaimana diatur dalam pasal 351, ayat 1. Dan juga yang ketiga, tindak pidana kekerasan terhadap anak yang berakibat pada anak luka sesuai dengan pasal 76C, jungto pasal 80, ayat 1. Dan juga anak meninggal sesuai dengan pasal 76C, jungto pasal 80, ayat 3, sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Selain dari tiga poin utama tadi, tentunya kedatangan mereka disini adalah untuk melakukan komunikasi dengan beberapa pihak lembaga negara terkait. Salah satunya adalah KPAI, kemudian Komnas HAM, Ombudsman, dan juga LPSK. Dan juga disini nantinya mereka akan berbincang terkait ataupun menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka terkait dari banyaknya korban yang berusia anak, masih anak-anak begitu dan juga banyaknya korban perempuan juga, saudara. Kami juga mendapatkan informasi nantinya mereka ini akan ke KPAI terlebih dahulu sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ataupun ini berarti mereka saat ini sudah dalam perjalanan menuju KPAI begitu dan juga nantinya jam pukul 13 waktu Indonesia Barat mereka juga akan menuju ke Komnas HAM dan juga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya mereka ini akan ke Ombudsman. Dan setelah dari tiga agenda tersebut nantinya di akhir dari hari ini mereka rencananya akan ke Bareskrim kemudian untuk melaporkan ataupun membuat laporan polisi kepada pihak Bareskrim terkait dari tiga poin yang tadi saya sampaikan kepada Anda, saudara. Dan juga saudara disini totalnya ada 80 sampai dengan 85 orang dan mereka tadi baru saja sampai di Jakarta sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat yang mana diantara dari mereka ini adalah merupakan LBH dari Malang kemudian didukung oleh LBH dari Jakarta pula dan juga tentunya penyintas dan juga korban dari kanjuruhan itu sendiri, saudara. Kembali ke studio. Ya, Intan Anda mengatakan tadi setelah dari Bareskrim tim Aremania ini juga akan mendatangi KPAI, Komnas HAM, dan juga Ombudsman. Apa kira-kira yang akan mereka sampaikan? Apa yang disampaikan korban pada tiga lembaga yang berbeda ini? Anda sudah punya informasinya? Ya, kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Anjarnawan selaku dari tim hukum Aremania kami mendapatkan konfirmasi nantinya di KPAI, mereka akan menyampaikan terkait banyaknya diantara korban yang berusia anak-anak dan juga tak sedikit pula perempuan nantinya mereka akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak dari KPAI. Kemudian dari pihak Komnas HAM nantinya mereka akan menyampaikan terkait dari di mana Komnas HAM sebelumnya pernah mengatakan bahwa hal ini bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga mereka ingin mendorong Komnas HAM dapat menangani hal ini sesuai dengan undang-undang HAM. Dan juga yang terakhir berkunjung ke Ombudsman begitu di mana di sini tim gabungan Aremania di sini mereka ingin menyampaikan terkait dari pelayanan publik agar pemeriksaan dan juga penanganan korban ini dapat segera dipercepat tanpa penundaan. Setidaknya dari tiga poin tersebut saudara ini masih mengindikasi terhadap keadilan dari korban dari tragedi kanjuruhan tersebut. Kembali ke studio. Ya boleh dikatakan proses hukum saat ini sudah berjalan tersangka sudah ada dalam tragedi kanjuruhan ini boleh dikatakan tapi Aremania dan tim gabungan ini menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap proses hukum yang saat ini sudah berjalan dalam kasus tragedi kanjuruhan. Terima kasih. Intan Azhar melaporkan langsung dari Bares Krim Polri.